Terima kasih telah menonton! Tidak tahu yang sebenarnya, jangan asal ceplas-ceplos di komentar, saya laporin polisi semuanya. Pisahnya Ruben Onsu dan Sarwendah, yaitu karena Sarwendah sedang meninjau proses pembangunan rumah baru mereka, jadi Sarwendah langsung tinggal di sana terlebih dahulu. Berbalik seperti omongan netizen, bahkan Betran Peto sangatlah baik anaknya. Dirinya selalu mengatakan rindu dengan ayah, karena sudah dua bulan lamanya pisah rumah dengan ayah. Sarwendah dan Ruben Onsu baik-baik saja, enggak ada masalah apa-apa. Sarwendah salut dengan kerja keras Ruben hingga sekarang mereka bisa hidup bahagia. Mereka mengatakan kepada netizen, jangan terlalu sibuk mengurus keluarga orang, carilah uang banyak-banyak supaya bisa dinikmati bersama keluarga. Kini semuanya sudah diungkapkan dan diklarifikasi, Sarwendah tidak akan membiarkan lolos siapa saja yang sudah mengatakan dia yang enggak-enggak. Ruben Onsu mendukung Sarwendah dalam hal ini, dirinya juga geram dengan netizen yang mengatakan Sarwendah dan Betran hingga berbuat aneh-aneh. Sungguh ini tidak masuk akal, Betran selama ini cukup baik, dia bahkan sudah bekerja menjadi penyanyi profesional dan mendapatkan gaji untuk keluarga tidak dinikmati sendiri. Betran juga menyebut, dirinya ini cukup bisa tahu terima kasih, karena keluarga Onsulah dirinya menjadi seperti sekarang, diangkat derajatnya dan menjadi dikenal seluruh Indonesia. Jadi gak mungkin macam-macam, dan semua yang dikatakan oleh netizen itu tidak benar. Semoga keluarga Ruben Onsu selalu dalam kebahagiaan, ketenangan dan dijauhkan hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih telah menonton!